Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa revolusi TV online dimanapun Anda berada. Kembali kami akan menyampaikan beberapa berita dari beberapa daerah. Bersama saya S.G. Arifin, inilah berita selengkapnya. Seperti inilah kondisi jalan utama penghubung antar-desa dan antar-kecamatan di Pantura Desa Sukareja Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Jalan yang dianggap warga sebagai jalan utama ini kondisinya sangat memprihatinkan. Sepanjang lebih dari 1 km di sebagian jalan hingga kini belum sekalipun tersentuh aspal. Selain berlubang, jalan dengan material batu kerikil berceceran, bahkan ketika jalan ini diguyur hujan, kondisi jalan menjadi kubangan air. Kondisi jalan yang semakin hari semakin rusak dikeluhkan pengguna jalan. Selain aktivitas warga yang melintasi di jalan ini terganggu, karena kondisi jalan rusak juga rawan kecelakaan. Karena kondisi jalan penghubung antar-desa dan antar-kecamatan kondisi rusak, warga yang melintas harus ekstra hati-hati. Menurut warga, kerusakan jalan utama di desa mereka yang sudah terjadi bertahun-tahun ini mengakibatkan roda perekonomian dan aktivitas jiwa warga menjadi terganggu. Jalannya banjir, kalau hujan kan becek. Jalannya ini sudah berlubang, Pak. Berlubang. Akhirnya sudah diperbaikilah cepat-cepat. Kalau ini kalau masyarakat jalan jelek-jelek ini, kalau ngelitus terganggu enggak? Terganggu. Terganggu ya? Iya. Kini warga berharap pemerintah daerah Kabupaten Subang, Jawa Barat, bisa memperhatikan kondisi jalan mereka. Karena warga menilai perbaikan jalan ini akan sangat efektif dan bernilai ekonomi. Agus Hidayat, Revolusi TV, Subang mengabarkan. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.